Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di channel MJRT Racing Tunit Channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor Tune up dan per up sepeda motor Oke sahabat racing mania semuanya Teman teman sahabat MJRT Racing Tunit Di depan saya kembali Saya menggarap satu buah motor VGR VGR ingat Ini VGR langkah 54 Nah ini dia Mesinnya lagi saya garap Kita bikin istimewa kita bikin seperti ini Nah sebelum saya Nanti pasangkan dan nanti Kita coba hidupin Seperti apa rasanya Mungkin ada teman teman yang Mau tau untuk garapan Yang kita persiapkan ini Jadi kita akan review Kita akan review Rubahan rubahan apa saja Yang dilakukan di mesin ini Ya Yang pertama Yang kita akan Review disini adalah piston Nah ini piston Pistonnya menggunakan piston diameter 56 teman teman Ya 56 Kenapa saya Pakai 56 Karena ini motor Kita set di 130 cc Sebenarnya Kalau kita pakai 56 ini Jatuhnya itu 132,9 Ya Tapi karena Untuk Liaran Balap liar Dan Bukan resmian Jadi masih ada toleransi Untuk 130 cc Kalau di daerah saya itu Masih bisa pakai Diameter 56 Ya Dan disini kita lihat Teman teman sudah menggunakan Cowak ya Sudah dicowak juga Sudah dibubut juga Kemudian untuk Domnya Disini Atau jenongnya Teman teman bisa lihat Jenongnya disini Tersisa 2 mili Teman teman ya Tersisa 2 mili Jenongnya Kemudian dalam Cowakannya 3 mili Teman teman ya Oke Ini Kalau misalkan Teman teman Mau tahu Piston ini Adalah piston Dari Kawasaki Blitjoy Ya Piston dari Kawasaki Blitjoy Oke Oke Ini pistonnya Sudah ya Kemudian Ke boring Karena tadi piston Sekarang kita ke boringnya Nah ini boringnya Teman teman Nah untuk Boringnya disini Kita menggunakan Boring diameter 60 Ya Diameternya 60 Kenapa Menggunakan Boring diameter 60 Karena Agar Sisa dari Ketebelan Boring ini Aman ya Tidak 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 terlalu Riskan untuk Panas gitu ya Jadi bagian Rengkes itu Kita besarkan sedikit Ya Kita besarkan sedikit Oke Teman teman Ini boringnya ya Nah kemudian disini Kalau misalkan Teman teman Mau lihat Karena kita Mau mengejar Kompresi yang padat Dan tadi Menyesakan Dom disini Sebanyak 2 mili Nah jadi disini Untuk bagian Boring Kenapa pas Ya Disini Kenapa pas Satu mili Teman teman Ini lihat Boringnya Ini tipis ya Tipis ya Nah ini Kenapa pas Satu mili Karena kita Mengejar ini Mengejar domnya Mengejar jenongnya Kalau disini Enggak dipapas Ini jenongnya Ini plat Ini rata Disini Nanti pistonnya Kalau dipasang Ya Karena kita Mengejar jenong Mengejar kompresi Jadi Ini dipapas Ya Oke Sudah paham ya Kemudian kita lanjut Ke bagian Kop Kita ke isinya Aja dulu Ini blok kopnya Tapi kita ke isinya Isinya Seperti yang pertama Noken As Nah untuk Noken As Disini Saya menggunakan Noken As standar Tapi sudah di custom Menjadi Noken As Tipe roller Ya Tuh Jadi bentuknya seperti ini Bentuknya bulat Teman-teman bisa lihat disini Untuk total durasi Disini Kalau misalkan Kita hitung Kenanya ini 265-270 Bisa fleksibel Seperti Teman-teman tahu Bisa fleksibel itu Karena kita bisa mengatur Dari kerenggangan Klep Ya Ini disitu Cuman angka Untuk bukaan Dan tutupannya Ini ada di Hitungannya Nanti kita hitung Menggunakan busur dial Ya Ya kalau yang bagus Ada juga yang di bawah itu Cuman ya kurang bagus lah Nah kemudian Kita beralih ke klep Nah ini klep Klep in X Disini Diameter klep nya Menggunakan Diameter 28 24 Kita lihat Kita lebih jelaskan Ya Kita lebih perjelas lagi Aduh gelap Saudara Kita lebih perjelas lagi Nah ini 28 24 Dari Diambil dari Motawan ya Diambil dari Motawan Nah 28 24 Diambil dari Motawan Oke teman-teman Jadi Kenapa kita ambil Motawan Ya karena terjangkau Kemudian Bahan material Sudah Lumayan Agak terjamin Kalau saya pernah pakai Sering pakai Kemudian untuk Blokop nya Nah ini Sudah dibesarkan Sudah dibesarkan Ya Tuh Sudah dirubah Ini disudut Ya disudut Ini tinggal kita bersihkan Tinggal kita sekir-sekir Dan portingannya Juga tinggal kita bersihkan Tinggal kita Haluskan Oke teman-teman Dan disini Untuk Memasangkan Broker arm Gak usah dirubah Apa-apa Karena ini PNP Ya tuh PNP Gak usah Ini standar Masih standar Nah jadi Mungkin itu Ya perubahan-perubahannya Dari motor ini Ini motor PGA ini Kita bikin istimewa Ya Tuh Settingannya seperti itu Ini Unitnya Nah Ini sudah pakai Kopling manual Karburatornya Menggunakan Karburator ini Apa 24 Dari Apa ini Mereknya Tengah Gak kelihatan nih Mereknya apa Bentar OTK Ini Mereknya TK TK24 Terus Inteknya Pakai intake Mio Ya Oke Teman-teman semuanya Itulah Terus disini Kita bisa lihat Coilnya Menggunakan Coil aftermarket Ya Dan mungkin Itu untuk Reviewnya Sekian dulu Kita akan Coba Pasangkan Kita akan Coba Setting-setting Jadi Next video Kita Lanjut lagi Dalam tahap Menghidupkan Mesin ini Menghidupkan Motor ini Terus Ini motor Kita namai Si Janda Borong Teman-teman Kalau yang kemarin-kemarin Janda Kembang Dan ini Janda Borong Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Next video Kita lanjut Gaspo Terima kasih